Intro Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam forum Today's Dialogue. Reshuffle kabinet bukan sesuatu yang aneh. Kabinet Indonesia bersatu jilid satu dua kali mengalami perombakan. Alasan yang mengemuka saat itu adalah persoalan kinerja. Nah kini kabinet Indonesia jilid kedua kembali diterpa isu reshuffle. Alasannya menurut Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Karena parpol peserta koalisi sudah melenceng dari kontrak politik. PKS dan Golkar menjadi sasaran tembak. Para menterinya juga mengaku siap di reshuffle. Lantas apakah reshuffle bisa dilakukan tanpa mengukur kinerja. Melainkan karena pertimbangan politik. Pemirsa bersama saya Kania Sutisnawinata kami akan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Dan untuk itu kami telah menghadirkan arah sumber di studio saat ini ada empat yang sudah bergabung bersama saya. Akan saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya akan saya awali terlebih dahulu. Di situ ada Pak Sutan Batugana. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Pak Sutan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Today's Dialogue. Kemudian di sini ada peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Burhanuddin. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian di sebelah kiri saya ada fungsionaris Partai Golkar, Bambang Susatyo. Selamat malam Pak Bambang. Dan kemudian di sana ada Sekjen PKS Anies Mata. Selamat malam Pak Anies. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu paket informasi berikut ini. Kerja Pansus Skandal Bank Senturi membuat beberapa pengurus Partai Demokrat gerah. Mereka memandang Pansus sengaja ingin menggiring opini publik yang menyudutkan pemerintah. Menurut Sekjen Partai Demokrat Amir Samsuddin, kecenderungan itu tampak dari pemilihan narasumber yang memang sejak awal berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Amir Samsuddin menambahkan, kalau Pansus berniat memperoleh gambaran yang nyata tentang situasi saat kebijakan dilahirkan, mereka harus mendengarkan penjelasan pelaku dunia usaha, masyarakat perbankan, dan pasar modal. Anehnya, meski pandangan Pansus cenderung negatif terhadap pemerintah, tak ada satu anggota Pansus dari partai-partai koalisi yang mencoba menjernihkan persoalan ini. Situasi inilah yang membuat Amir dan Mubarak meluncurkan wacana reshapal kabinet. Bahwa dari situ sudah terlihat isyarat bahwa mereka tidak punya etikat baik berkoalisi dengan kita. Mereka berada, satu wadah dengan kita, tetapi sengaja membawa perahu ini menuju kepada suatu gelombang yang menimbulkan kesulitan. Apakah perlu dipertahankan keadaan seperti ini? Meski tidak menunjuk langsung, pernyataan para petinggi partai berkuasa itu jelas mengarah kepada partai Golkar, PKS, dan P3 di Pansus. Pantas saja, jika para pengurus dan anggota DPR dari ketiga partai koalisi itu pun meradang. Kami juga terganggu dengan cara membela Pak SBY yang amatir, yang emosional, yang tidak punya basis analitik yang kuat, terkesan kayak mau meneror, nakutin, seolah-olah pemerintahan itu punya demokrat sendiri dan PKS tidak ingin pemerintahan ini sukses. Presiden ini tidak tahu sama sekali soal ini. Apapun semua pihak menyadari bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, hanya saja jika Presiden menetapkan reshuffle, hendaknya bukan karena dendam politik, melainkan demi meningkatkan profesionalisme. Ya, Pak Mirsa, baik langsung saja saya akan lempar pertanyaan pertama saya kepada Pak Sutan. Pak Sutan, kalau kita melihat dari perkembangan Pansus sejauh ini, tadi kan beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang kemarin, sudah disampaikan pandangan awal dari fraksi-fraksi yang berada di Pansus. Dan kemudian disimpulkan bahwa mayoritas dari fraksi-fraksi yang berada di Pansus menolak kebijakan bailout. Kalau sekarang ini dikaitkan dengan kontrak politik yang pernah ditandatangani oleh Partai Demokrat dengan mitra koalisinya, apakah memang dalam kontrak politik tersebut secara spesifik dinyatakan bahwa mitra koalisi harus mendukung kebijakan pemerintahan SPI? Begini, dalam koalisi ini kan siapa saja berhak atau berbicara untuk kebenaran. Jadi jangan kita lihat Pansus ini dalam pemandangan awal kemarin itu langsung kita fondis bahwa koalisi ini sudah berbeda, si A dengan si B. Belum tentu, kan ini masih baru awal. Sebulan lagi masih ada kinerja kita, tapi ingat, kita akui bahwa koalisi ini kemarin kurang intens bertemu, kurang intens bersilaturahmi. Karena apa? Baru saat pertama, kita mau bertemu sudah kena kasus bibit chandra. Jadi sibuk di sana. Selesai bibit chandra, main Bang Santuri lagi. Kan begitu. Oleh sebab itu, saya sepakat dengan teman-teman, apapun yang disampaikan Pak Amir Samsuddin tadi, bukan suatu ancaman. Tapi menurut saya, empati daripada seorang Pak Amir Samsuddin kepada koalisi. Saking sayangnya. Saking sayangnya. Mengingatkan saja beliau sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu diperbesar sama sekali, diperlebar atau dipermasalahkan sama sekali. Karena Pak Bambang dan kawan-kawan. Tapi Anda melihat kalau misalnya sekarang dari fraksi-fraksi mitra koalisi ini kan sikapnya berbeda, berseberangan gitu. Belum tentu. Di pansus kan, Partai Demokrat mengatakan dan kemudian juga dengan diamini oleh PKB yang mengatakan tidak ada masalah dengan kebijakan bailout. Saya katakan, ini kan orang berimprovisasi semua. Silahkan saja. Nggak boleh kita menggiring orang arus. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya yang sekarang hadir di sini kan ada dari Partai Golkar dan PKS. Masih dalam koridor kontrak politik yang sudah ditanah tangan. Yang cuma kita sampaikan ke beliau-beliau, termasuk kata Pak Bambang tadi, itu kan R.S.A.V.L. itu kan hak prioritas presiden. Iya betul. Kalau udah tau kita kok masih arus-arus rame 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 kita. Kalau gitu saya mau balik ke Pak Anies dulu nih. Indah-indah saja ini kan. Berimprovisasi tadi dikatakan seperti itu Pak Anies. Apa yang dilakukan oleh PKS Sait ini? Mengapa tidak mendukung kebijakan pemerintah di dalam pansus? Jadi saya mau cerita begini. Sejak awal kita merancang koalisi dengan Pak SBY ini. Memang ini adalah koalisi komreformis. Dan kita waktu itu bilang, kita akan masuk dalam koalisi ini dengan asumsi bahwa kita semuanya ini akan menjadi backbone reformasi Indonesia. Menjadi tulang punggung reformasi Indonesia. Itulah yang kita jabarkan dalam kontrak politiknya. Dalam kontrak politik itu memang kita menyebutkan bahwa kita ingin melanjutkan reformasi. Kemudian menegakkan pemerintahan yang bersih dan seterusnya. Menegakkan transparansi dan pemerintahan yang akuntabel. Dan saya kira inilah yang kita laksanakan dalam kasus Santuri ini. Semua sikap PKS itu sudah kita komunikasikan juga dengan PSB sebelumnya. Sikap PKS yang mana nih? Yang sekarang di pansus. Yang sekarang terjadi di pansus ini ya? Itu sudah kita komunikasikan dengan Pak SBY. Dan anehnya Pak SBY itu justru mendorong supaya kita membongkar kasus ini seterang-terangnya. Jadi ketika tiba-tiba ada ancaman reshuffle, tiba-tiba ada isu pajak. Saya ini sebenarnya bertanya, ini kenapa jadi dipersonalisasi persoalan ini? Kenapa kita tiba-tiba bersikap terlalu emosional terhadap masalah hukum yang sebenarnya sangat rasional, rigit, dan harus terbuka. Jadi Anda merasa bahwa tidak melenceng dari kontrak politik yang sudah ditandatangani sejak awal? Jangan bicara tidak melenceng. Ini justru melaksanakan kontrak politik. Itu melaksanakan kontrak politik. Golkar bagaimana? Apa yang sampaikan Bung Surya tadi benar. Pak Samsudin atau Demerat tidak mengancam. Tapi intimidasi. Anda terintimidasi tidak? Tidak, jadi kita di Pansus tidak terpengaruh. Dan saya kira justru kami, PKS, kemudian juga Golkar, ini membantu Presiden di Pansus ini dalam rangka menenggakkan pemerintahan yang bersih dan beribawah, sebagaimana yang dia cita-citakan, kan begitu. Ini kan persoalan ini kan terjadi pemerintahan masa lalu. Nah kita tidak ingin, sebagaimana saya sampaikan kemarin, tidak ingin pemerintahan ke depan yang baru berjalan sehari ini terbebani dengan persoalan masa lalu. Ini mesti diselesaikan sekarang juga, agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, peningkatan ekonomi rakyat juga tercapai, pengangguran berkurang, kan begitu. Tapi dalam pemandangan awal kenapa sikapnya berbeda, kesimpulannya, kan sekarang skornya adalah 7-2, dikatakan 7 melawan Demokrat dan PKB. Dengan menyatakan bahwa ada sesuatu, ada pelanggaran yang terjadi, PKS juga mengatakan ada indikasi korupsi. Nah ini kan berbeda, berseberangan sama sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh Demokrat. Ya sebetulnya tidak perlu berbeda, karena data yang kita miliki, informasi yang kita miliki, kemudian pemerintahan pun kita lakukan bersama-sama, mestinya tidak berbeda. Karena fakta-fakta yang kita temukan itu, ya itulah yang kita temukan. Ada kejanggalan, ada pelanggaran hukum, ada rekayasa, ada penanggunaan pemenang, itulah temuan-temuan kita yang kita hadapi atau temui di pemerintahan selama PKS 1,5 bulan ini berjalan. Jadi kalau kita lihat skornya 7-2. Jadi berdasarkan fakta-fakta memang yang berkembang dalam bahasa pembangunan. Itu sebabnya saya melihat bahwa cara teman-teman Demokrat ini yang mengancam atau intimidasi dalam bahasa pembangunan seperti ini, menurut saya justru merusak kesan SBA yang santun selama ini. Tapi begitu ya, bagaimana masalah? Ada tidak etika dalam berkoalisi seperti apa sih sebenarnya? Saya ingat persoalannya justru bermula dari kontrak koalisi yang terlalu normatif dan tidak memiliki aspek yang bersifat binding. Dan sepertinya SBA tidak belajar dari pengalaman pemerintahan beliau di Termin Pertama. Anda tahunya tidak bersifat binding memangnya tahu gitu isi dari kontrak politik itu seperti apa? Misalnya disebutkan harus mendukung pemerintahan dengan kerangka platform reformasi. Tapi ada kata-kata harus mendukung pemerintahan seperti itu? Saya kira bisa dicek ke Bunga Anies Mata ya, ada kata-kata seperti itu tetapi harus diletakkan dalam kerangka platform reformasi. Sehingga argumen Bunga Anies Mata maupun Pak Bambang Susatyo itu masih bisa dibenarkan dalam kerangka itu. Jadi itu kelemahan yang pertama, yang kedua adalah multiinterpretasi. Jadi ini adalah sebuah akibat dari kontrak politik yang tadi terlalu normatif dan tidak mengikat baik dari sisi kata-kata maupun rumusan ya. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa kalau ada sikap yang berseberangan dalam pansus, dikatakan bahwa mungkin dari mitra koalisi ini melenceng gitu dari kontrak politik yang sudah ditanah tangan sebelumnya. Itu karena multiinterpretasi. Dan yang kedua adalah postur koalisi kan terlalu gemuk ya. Ada 6 partai dan kalau di total ada 75% lebih. Dan SBI lupa bahwa masing-masing partai punya kepentingan rasional yang berbeda-beda. Jadi seolah-olah koalisi itu entitas kolektif yang bersifat tunggal itu salah. Oke baik, Pak Sutan bagaimana tanggapannya? Saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan ini. Jadi interpretasinya masing-masing partai ini menerjemahkannya bagaimana. Dengan kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu jawabannya adalah, jawabannya kata kunci tadi sudah saya katakan. Silatur Rahmi politik ini perlu ditingkatkan intens supaya tahu persepsinya apa. Menyambangkan persepsi bagaimana. Itu sudah dilakukan tidak oleh Partai Demokrat? Itu sudah saya katakan tadi. Kita mau bikin sekber ya, sekret bersama saja. Baru mau buat, sudah ada bibit candera kemarin kan? Bicara kacir kita disana. Selesai itu datang lagi yang ini. Tapi saya sepakat. Kalau saya lihat dari senyum teman-teman ini, kita sepakat. Tujuannya agar pemerintahan kuat, koalisi ini kuat, agar reformasi jalan, korupsi diberantas, hukum ditegakkan, itu hal yang sama-sama lah kita sepakat sama kawan-kawan ini. Berarti kontrak politiknya Anda sependapat, multitafsir begitu. Itu salahnya siapa kalau begitu? Tidak binding terhadap mitra koalisi pemerintahan sehingga tidak sulit. Makanya saya katakan tadi, perlu kita harus ada saling bersilaturahmi secara intens. Karena kan kalau saja kontrak politiknya jelas, eksplisit gitu, mengatakan bahwa tidak boleh melenceng begitu dari kontrak politik. Dan sebenarnya mengembalikan pada persoalan fatsun politik. Nah, fatsun itu kan tidak tertulis. Jadi lagi-lagi, ini kembali kepada kontrak ya. Dan kontrak politik tadi, seperti yang saya sebutkan, terlalu multiinterpretasi, yang kemudian memungkinkan bagi mitra koalisi untuk bermanuver ke sana kemari. Ini persoalan yang biasa saja sebenarnya dalam politik. Nah, kaitannya dengan politik gertak sambal tadi. Jadi, saya memang melihat ini bagian dari jual-beli pukulannya, biasa saja dalam politik. Ada Mas Bambang Susatyo, ada Mas Fahri, yang memainkan hardlinernya lah ya. Yang kira-kira mengeksplisitkan pesan yang ingin disampaikan oleh... Tapi ujung-ujungnya bermanfaat, Bu, tidak buat rakyat. Yang paling penting kan itu, Bu. Nah, buat masyarakat kan yang dipertanyakan sejauh mana manuver ini terakhir. Gitu ya. Moment of the truth-nya tetap di tanggal 2 sampai 4 maru. Oke, akan kita lanjutkan Kalau sekarang kan masih dalam proses ya. Iya, baiklah. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialog akan segera kembali. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih. 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 Se sending. Terima kasih. Terima kasih. ke figur-figur yang kita bicarakan ini jadi ini kan soal sebab akibat mbak, 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 mbak tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan itu dikorbankan yang paling murah Bu Sri gitu kan kalau kami, sama saya sepakat dengan kawan-kawan yang lain ini soal bukan korban mengorbankan kok kayak macam hara-haria korban kita, setiap ada angket nanti ada yang korban, enggak ada begitu tapi kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Burhan ini ada politik di dalam layar tapi yang jelas tapi yang jelas kalau ada dalam proses ini yang salah kan sudah dikatakan, ini kan sudah pansusnya juga terang-beneran terbuka dan sudah kayak reality show enggak ada yang aneh-aneh disitu ya silahkan buka dan kami juga dari Demokrat dan Pak SB juga merasa senang ketika nanti kalau aliran dana ini, apa lagi sekarang aliran dana ini yang dikatakan kemarin masuk ke kita, masuk ke tim sukses, tidak ada hilang sudah fitnah itu kan salah satu hilang beban kita satu kedua, saya mau juga sampaikan bukan tidak ada, belum ada insya Allah tidak ada lah ini ancaman bukan nih belum ada katanya sampai tadi juga menyatakan si ketua PPATK tidak ada yang masuk ke tim sukses ataupun pantai kalau Pak Burhan melihatnya sekarang ini SBI sebenarnya berada di ujung tanduk atau tidak sih melihat perkembangan Pak Ansus ini saya kira ini bisa juga ya mengarah ke SBI dalam penelitian begini ini kan semacam bola liar yang bisa menghantam siapa saja yang ada di bawahnya dan seperti yang kita lihat hari ini ada indikasi ya uang build out century mengalir ke salah satu tim sukses dan itu dilansir oleh PPATK nah sekarang masalahnya adalah siapa dia dan itu tugas Pansus dan tentu saja KPK untuk mengusut ya siapa yang mendapatkan kucuran dana tadi dan kalau misalnya kalau misalnya kita lihat ya statement SBI sejak pertemuan Bogor kan sangat membela Budiono dan Sri Mulyani dengan statement kebijakan century tidak bisa dikriminalisasi kebijakan itu fungsi yang melekat dalam diri pejabat dan seterusnya karena SBI sendiri juga sadar kalau bola liar ini dibiarkan berkulir itu bukan tidak mungkin loh mengarah kepada dirinya meskipun untuk konteks sekarang jadi mengapa tidak dilakukan Rishava kalau menurut Anda itu jalan keluar yang sebaiknya dipertimbangkan atau tidak nah Rishava yang kedua lagi-lagi ini ada 6 partai dan kalau misalnya 2 partai utama ini di Rishava dari SBI menurut saya itu jelasu konsekuensinya apa? konsekuensinya kekuatan pendukung SBI itu menjadi 46% itu kurang dari 50% plus 1 itu pun dengan asumsi memasukkan PAN dan P3 yang menurut saya safety player dan akan mengikuti apa yang terjadi dalam konteks soliditas atau insoliditas golkar dan PKS jadi bisa saja kemudian mereka juga ikut keluar dari koalisi begitu Anda mengatakan seperti itu? nah itu dia ini masalah desain institusi sebenarnya ya SBI menang dengan angka meyakinkan Demokrat juga menang ada double winner ya sebenarnya tetapi kemenangan mereka itu masih jauh untuk mencapai single majority ini yang membuat SBI kemudian menggandeng golkar, PKS dan seterusnya Pak Sultan bagaimana ditanggapanannya? Anda khawatir tidak kalau kemudian nanti tiba-tiba ditinggalkan begitu oleh mitra koalisi Anda kalau kemudian Anda memutuskan untuk melepas Golkar atau PKS? saya melihat bahwa kemarin kita bikin itu koalisi permanen itu kita akan rakyat akan melihat nanti apakah benar apa tidak koalisi ini untuk mempertahankan pemerintahan yang bersih yang benar-benar untuk pemerintahan yang kuat yang tadinya kita takut kayak yang lalu-lalu kan itu kan kita akan lihat ini kan hanya proses kecil saja yang kerikil-kerikil yang harus kita selesaikan bersama dan masih ada waktu dan ini mau saya sampaikan juga ke kawan-kawan masalah yang tadi dikatakan kalau kita berbeda dalam masalah kebijakan ini silahkan-silahkan saja tapi bagi kami selalu kami katakan ini semacam tapi awas kalau di ujungnya ternyata tidak sesuai gitu dengan harapan dari pemerintah itu yang ada kata awas ini kan kawan-kawan bangsa dokter-dokter semua tapi ada pendekatan-pendekatan setelah ada melihat nanti mana lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya kan begitu dalam satu keputusan kebijakan itu nanti dan ingat kebijakan nanti nanti rekomendasi ini bukan segala-galanya rekomendasi bukan segala-galanya oke akan kita lanjutkan selesai pariwara berikut ini Pak Mirsa tetaplah bersama kami Forum Today's Dialog akan segera kembali ini adalah segmen terakhir saya mau ke Pak Anies terlebih dahulu Pak Anies kalau melihat akankah konsisten sampai akhir dari Pansus ini dengan sikap pemandangan awal ini dari PKS singkat saja insya Allah kita akan tetap konsisten karena kita mengalir bersama fakta kebenaran itu ada di situ dan semua rekonstruksi hukum kami semata-mata nanti berakhir kepada fakta ujungnya seperti apa kita biarkan ini mengalir terus Anda melihat ujungnya nanti bisa berbalik arah begitu tidak sesuai dengan pemandangan awal dari PKS? saya kira tidak karena fakta-fakta yang kita perlukan untuk membuat konstruksi hukumnya sudah selesai saya kira sama dengan PKS kita sudah tegak lurus pada prinsip yang sama dengan temuan yang sama dan sebenarnya kita berharap pemerintah dalam hal ini untuk menjaga kegaduannya jangan meluas hari ini ada lagi satu ditahan Ndin dari P3 sebelumnya ada Batir Hamzah ada hubungannya dengan Pansus? saya kira ada ada? sangat ada karena ini kan suatu kita menganggap ini suatu tekanan-tekanan Pak Sultan bagaimana nih? kalau saya dalam proses hukum itu silakan saja mengalir apa adanya siapa yang salah siapa yang nanti terbuka sama sekali yang saya ingin sampaikan adalah mudah-mudahan kawan-kawan yang koalisi ini tetap konsisten konsisten dengan pemandangan awal artinya ujung-ujungnya itu saya bilang ini bagian kecil jangan dikitkan sama ini konsisten tetap istiqomah dalam mensejahterakan rakyat dalam bagaimana reformasi kita jalankan bersama dan jangan sampai kita menari di genderang lawan ada mungkin kontrak politiknya dari sejak awal yang sudah bermasalah ada bahasa kita kan suka begini ada 4S senang lihat orang susah susah lihat orang senang mudah-mudahan kawan-kawan koalisi itu jangan lihat orang si A si B senang yang lain tepuk tangan mudah-mudahan tujuannya benar dan baik kita ada bersama-sama baik simpelnya seperti apa saya kira kasus Senturi ini itu menunjukkan sekali lagi tentang betapa tidak solidnya koalisi pendukung SP ini aku takutin lagi ini jadi kalau misalnya koalisi solid saya kira sudah 23 dari 30 anggota Pansus ada di tangan tapi menjadi problem menjadi panjang ketika ada 2 fraksi dari anggota mitra koalisi yang apalagi fraksi-fraksi yang besar fraksi-fraksi besar jadi lagi-lagi ini menjadi semacam pelajarannya buat ke depan membangun koalisi yang permanen yang binding yang mengikat dan sekaligus dikerangkai oleh platform reformasi padahal sejak tahun 2004 sebenarnya sudah ada yang bisa dipelajari sebenarnya ada pelajar yang harusnya diambil tapi ternyata pelajaran itu lewat begitu saja dan ada satu kasus yang menurut saya agak berbeda tahun 2004 setelah Yusuf kalah terpilih sebagai ketua umum Golkar itu relatif tidak ada instabilitas di parlemen sebelumnya juga terjadi koalisi kerakyatan versus koalisi kebangsaan tetapi setelah JK muncul sebagai ketua umum Golkar Golkar dan Demokrat tampil di temen pertama ya yang membuat kemudian gubu BK SP3 dan lain sebagainya berada di belakang partai besar ini nah kejadian semacam ini tidak terjadi di 2009 Demokrat relatif bermain sendirian akhirnya ya seperti kita lihat dimainkan oleh mitra-mitra koalisinya begitu ya dikerjai oleh Golkar dan PKS tapi kalau PKS ini kan memang dari sejak awal adalah mitra koalisi ya yang bisa dikatakan agak sedikit membandel begitu ya bagaimana panik? saya jawab kenapa Kulkar dan PKS akur sekali apa kepentingannya? ya saya kira kepentingan yang menyatukan kami adalah kita lagunya sama katakanlah sejujurnya tidak ada dusta tidak ada dusta diantara kita ya kalau PKS B lagunya aku yakin sampai di sana nah kami berdua ini kebetulan lagu kita senang lagi senangnya lagu katakanlah sejujurnya ya insya Allah kita yakin sampai di sana nanti insya Allah termasuk akan memanggil presiden begitu kok pan sus ada rencana seperti itu seberapa serius? saya kira tidak ada relevansi untuk memanggil Pak SBY ke pan sus jadi tidak akan sejauh itu ya? tidak ada relevansi sejauh itu ya fakta-fakta juga kalau kita lihat sebenarnya tidak ada Kepres 28 tahun 2008 oke baiklah saya sekali waktu kita sudah habis terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di forum Today's Dialog dan pemirsa demikianlah Today's Dialog untuk malam hari ini terima kasih atas perhatian Anda saya Kania Sutisna Winanta sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.